Jemaah Mahjid di Nunukan Kalimantan Utara dikejutkan dengan adanya temuan seorang bayi perempuan baru dilahirkan di teras samping Mahjid. Sementara bayi laki-laki dalam kondisi sedang menangis terbungkus kardus ditemukan warga di depan halaman kontrakan di Kabupaten Bekasi. Jemaah Mahjid Al-Ikhlas yang baru saja menunaikan sholat isya dikejutkan dengan adanya temuan seorang bayi perempuan di dalam kartus di teras samping masjid pada Rabu Malang. Bayi malang ini diduga baru satu jam dilahirkan karena saat ditemukan tali pusar masih dalam kondisi basah. Oleh warga bayi cantik dan sehat tersebut selanjutnya dibawa ke puskespas. Bayi malang ini akan dirawat pasangan suami istri Nasir dan Sri Wahyuni. Sementara pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk mencari tahu siapa orang tua bayi tersebut. Sementara warga di kampung Kongsi Kabupaten Bekasi digemparkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki diduga parut dilahirkan di depan halaman kontrakan. Saat ditemukan oleh seorang warga, bayi dalam kondisi sedang menangis terbungkus kardus berselimut kain serta dibekali perlengkapan bayi. Di sekitar terdapat kardus bertuliskan nama Azam Zulkarnain. Oleh warga bayi laki-laki dengan berat badan 3 kg dan panjang 49 cm ini dilaporkan ke Polsek Cikarang Utara. Kemudian dibawa keluar sakit guna mendapatkan perawatan intensif. Tim Liputan Ayus melaporkan.